Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku di rumah? Berjumpa lagi bersama Bu Guru Doni disini Hari ini kita akan belajar Tema 1, Subtema 1 Kelas 3 tentang pengamalan Pancasila Sila pertama Sebelum pembelajaran silahkan anak-anak Untuk menyiapkan alat tulis terlebih dahulu Sudah ya? Mari kita alami dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak tujuan pembelajaran hari ini Setelah kalian belajar dengan Bu Guru Yang pertama kalian harus memahami Simbol-simbol silah-silah di dalam Pancasila Yang kedua Kamu harus bisa menceritakan pengalaman Tentang bersyukur kepada Allah SWT Yang ketiga Kalian harus mampu menyebutkan arti penting bersyukur Oke Apa itu bersyukur anak-anak? Bersyukur adalah Perbuatan yang bertujuan Untuk berperima kasih kepada Allah SWT Dengan memenuhi apapun Dengan bersyukur Berperima kasih dengan apapun yang diberikan oleh Allah Kepada kita semuanya Dengan bersyukur Allah menjanjikan akan menambah kenikmatan kepada kita semuanya Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah SWT Bersyukur dengan segala apa yang diberikan kepada Allah Karena Allah adalah telah menciptakan kita dengan sempurna Silah pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa Lambangnya adalah bintang Lambang bintang memiliki makna bahwa Bahwa Indonesia menyatakan ketakwaannya terhadap Tuhan yang maha esa Yaitu Allah SWT Terus bagaimana cara kita semua mengamalkan silap pertama Pengamalan silap pertama diantaranya Satu, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT Yang kedua, bertakwa kepada Allah Yang ketiga, jujur dalam perbuatan dan perkataan Yang keempat, hidup rukun dengan sesama Yang kelima, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah Yang keenam, rajin beribadah Seperti kalian semua yang sejak kecil sudah rajin beribadah Ini adalah salah satu pengamalan silap pertama Yang ketujuh, menuntut ilmu agama Itu adalah bagaimana cara kita mengamalkan silap pertama Kemudian bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah SWT Karena kita sudah banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah SWT Kita harus mensyukurinya Bagaimana cara mensyukurinya Di antaranya adalah Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh kita Kita sudah diberikan tubuh yang sempurna Kita perlu menjaga kesehatan Yang kedua, berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup Ya, baik sesama manusia Kepada hewan, kepada tumbuhan Kita harus berbuat baik Yang ketiga, menghargai kemampuan teman Karena teman-teman kita berbeda-beda Makanya kita harus saling menghargai Kemudian menghargai agama yang lain Ya, kalau kita hidup di dalam masyarakat Itu banyak sekali Mungkin perbedaan dalam beragama Kita harus saling menghormati Kemudian Di antaranya lagi adalah Menjaga Apa? Menjaga kebersihan makanan Menjaga kebersihan makanan Ini juga termasuk Salah satu Cara kita untuk bersyukur kepada Allah Kenapa harus menjaga makanan Karena menjaga makanan Termasuk cara kita bersyukur kepada Allah Yang telah menciptakan kita dengan sempurna Anak-anakku yang hebat Ini di dalam kegiatan makan Dan minum juga ada aturannya Aturan sebelum makan Aturan saat makan Dan aturan sesudah makan Dalam kali ini Pada kali ini juga kita akan mempelajari Apa saja sih aturan sebelum makan Sebelum makan Contohnya Kita harus menutup makanan Sebelum dimakan Biasanya setelah memasak Ditaruh di meja dulu itu Perlu ditutup Untuk menjaga kesehatan Yang kedua Sebelum makan Kita harus Mencuci tangan Pakai sabun Atau sering kita sebut CTPS Ya Cuci tangan Pakai sabun Yang ketiga Tentunya adalah Berdoa kepada Allah Telah diberikan banyak makanan Sebagai tanda syukur kita Kepada Allah Kemudian Ada juga aturan Saat makan Bagaimana anak Semoga setelah belajar Kali ini Kalian bisa mengamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Aturan saat makan Yang pertama Makan Menggunakan Tangan Kanan Kemudian Yang kedua Tidak sambil bicara Yang ketiga Tidak sambil berdiri Apalagi makan sambil berjalan Atau berlari-lari Tidak boleh Kemudian yang keempat Menghabiskan makanan Jangan pernah ada makanan Yang tersisa atau terbuang Ya itu adalah Membadir Tidak boleh Jadi setiap makan Ambil sedikit dulu Yang penting habis Biar perlu Misalkan kurang Nambah lagi Biar tidak Nantinya akan terbuang Kemudian Yang kelima Makan Tidak berlebihan Seperti Rasulullah Yang Sering mengajarkan Kepada kita semua Bahwa Jika makan Berhentilah Sebelum Kenyang Ya Karena makan Terlalu kenyang Itu Membuat tubuh kita Tidak enak Begitu ya Kemudian Aturan Sesudah makan Setelah makan Selesai Apa yang harus kita lakukan Yang pertama Kita berdoa Ya Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti doa Yang sering Bukuru Ajarkan Dalam Pembelajaran Kemudian Yang kedua Cuci tangan Pakai sabun Yang ketiga Merapikan Tempat makan Ya itu Anak-anak semuanya Telah kita Pelajari Banyak hal Bagaimana Pengamalan Sila Pancasila Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan cara Mensyukuri Apapun Yang diberikan Allah Kepada kita Semua Kesimpulannya Bersyukur Merupakan Salah satu Pengamalan Sila pertama Pancasila Yang wajib kita Praktekkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Cukup sekian Anak-anak Mudah-mudahan Dapat dimengerti Dari Bukuru Apabila Banyak Salam Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.